Siswa SMK di Seram Bagian Barat, Maluku mengikuti ujian sekolah secara tatap muka. Pelaksanaan ujian sekolah tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ini sesuai keputusan Menteri Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Sebanyak 52 sekolah SMK melaksanakan ujian secara serentak. Salah satu sekolah yang melaksanakan ujian secara tatap muka adalah SMK Negeri 20 Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. Di sekolah ini, sebanyak 60 pelajarnya mengikuti ujian di sekolahnya secara langsung. Ujian ini pun menjadi yang pertama bagi siswa-siswi ini bisa bertemu langsung dengan guru mereka setelah satu tahun terakhir mereka belajar secara daring. Dalam pelaksanaan ujian tatap muka ini, pihak sekolah mengikuti petunjuk langsung dari Kementerian Pendidikan terkait penerapan protokol kesehatan. Sebelum masuk kelas, para siswa wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, serta menjaga jarak antara sesama siswa dan guru. Selain itu, jumlah siswa dalam setiap ruangan juga dibatasi, yakni hanya 8 orang dalam satu kelasnya. Di SMK 20 ini, karena jumlah siswanya sedikit, ujian sekolah hanya dilakukan satu shift dalam satu hari. Pada ujian sekolah ini, ada 12 mata pelajaran yang diikut sertakan. Ujian sekolah SMK ini akan berlangsung hingga hari Sabtu mendatang. Sesuai dengan aturan protokol, kita sudah jalankan, kita tetap ada pada protokol kesehatan yang telah diturunkan oleh Menteri. Dengan demikian, ujian yang kami laksanakan yaitu dengan tatap muka. Karena jumlah kami bisa untuk menjalan sesuai dengan satu shift, maka kita melakukan satu shift. Ujian sekolah SMK di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku diikuti oleh 52 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Dari Seram bagian Barat Maluku, kontributor Nusantara TV Edwan Rukua, Sarminur Ali, melaporkan. Terima kasih telah menonton!